Intro IMF kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dan yang menjadi terendah sejak 10 tahun lalu. IMF memprediksi laju PDB dunia 2019 hanya berada di level 3%. IMF menyatakan kenaikan tarif dan ketidakpastian kebijakan dagang mengganggu arus investasi dan permintaan barang modal. Tidak hanya itu, industri otomotif juga mengalami kontraksi karena standar emisi baru yang diterapkan oleh negara di kawasan Uni Eropa. Tahun ini proyeksi ekonomi dipangkas 0,3% dari 3,3% menjadi hanya 3% saja. Hal ini pun menghantam ekonomi berbagai negara. Perang dagang Amerika Serikat dan China pun bakal mengurangi tingkat PDB global sebesar 0,8% di 2020 mendatang. Negara policy cannot be the only game in town. It should be coupled with fiscal support, where fiscal space is available, and fiscal policy is already not too expansionary. The answer to your question, of course, depends on the specifics of a trade deal. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.